...minyak kalakwa dan sebagainya, itu dinas sosial. Itu 6 miliar, kalian bantu kawal itu. Oke, anak miliar dinas beri 41 miliar sekian, malah berbeda, supaya sampaikan transparan dana COVID ini. Saya juga sudah minta informasi dana COVID kemarin, tapi yang bersih, beri bawah, karena itu misi saya. Nanti lihat, saya akan ditunggu itu. Ini pandemi, jadi agak sulit. Tetapi saya harus buktikan itu kepada teman-teman semua. Oleh karena itu, saya minta, mana, Pak Inas, bangun cepat, bangun kepala keuangan, ini harus turun. Bapak beda, saya. Nanti mereka jelaskan secara tenis. Saya sudah minta segera dikoronasi, dinas sosial segera koronasi. Supaya pengadam beras, gula, kopi, cepatkan sekian rakyat. Bantuan WKMS, sifatnya urgensi ini, Bara. Karena ada Forkopina, saya tidak sendiri. Ada Kajari, ada Kepala Kajari, Kepala Pengadilan Negeri, ada Kapolres. Kami sudah rapat terus. Capek juga belum rapat. Tapi kalau juga belum merenisasi, saya bingung juga. Masalah ini di mana? Apakah ini ada usul kesengajaan? Saya juga tidak menerti. Tetapi dasar tadi itu, ada perubahan yang disampaikan ke saya itu, ada perubahan itu. Refokusi ini akibat dari perubahan nomor teratur dalam penyesunan refokusi. Yaitu dari sinda turun ke SKIPD. Itu alasannya. Nah, jadi ini saya sampaikan. Jadi, bantuan itu sudah ada. Di perikanan ada 1, sekian miliar. Saya kemarin proteksi perjalanan dinas, setelah boleh banyak. Masa barang 1 diantar, kemudian hanya perjalanan dinas lebih saat, tidak boleh begitu. Bahkan saya arahkan. Nanti untuk perjalanan dinas mengantar barang, antin dari lain-lain lain. Refokusi yang dipuguskan untuk rakyat, bantuan rakyat. Teman-teman, saya orang kewangan. Saya dari pegawai, jadi itu honor juga. Bawa mobil ke jabat. Honor 1 tahun diangkat pegawai, itu tahun 1997. Masih provinsi Renjaya. Lalu lama di despeda, di kantor saya di atas. Semua mahu saya turun. Teman-teman sudah lihat sana. Terus di kawan itu hampir berapa belas tahun. Jadi saya sedikit mengerti. Jadi kalau putar-putar saya, saya sebelah saya evaluasi ini, kira-kira-kira para pejabat yang mau bikin susah saya, mau tidak senang saya, karena politik. Saya bicara supaya semua dengar hari ini. Karena ini pandangin. Supaya semua tahu, saya terima kasih kalian datang. Hanya tadi memenuhi. Jangan betrek-betrek saya lah. Saya jual di jenis, teman-teman. Saya tidak ada pergi demo. Siapapun dalam bentuk apapun, saya akan hadir. Yang penting jangan saya, kalian, tangan-tangan itu sebuah pejabat negara. Bukan untuk secara kembali. Tetapi saya tinggal amanah rakyat. Ada sekian puluh ribu orang yang mendukung saya. Itu yang menjadi tanggung jawab saya dengan Ibu Yohana. Terus fasilitas kita jaga. Karena ada tindakan yang nanti terjadi misalnya, lalu kemudian nanti teman-teman yang berkursi dengan buku. Silahkan aksi. Ya, jadi begitu. Saya pikir itu, saya tidak akan bicara banyak nanti.